Terima kasih, Pak. Saya Ayu dari Metro TV. Saya mau mengkonfirmasi saja. Apakah perada MI itu sudah diperiksa, termasuk ke 12 orang? Siapa, Pak? Perada MI. Oh. Ya, itu apakah itu sudah diperiksa, apakah itu masuk ke yang 12 sudah diperiksa, dan sudah terbukti ada pelanggaran-pelanggaran hingga pemucatan, nanti ada semungkinan seperti itu, atau masih ke 19 orang yang akan segera dijadulkan ini, Pak? Dan mereka yang sudah diperiksa ini, 19-12 orang ini ditahan di mana, Pak? Jadi, 12 orang ini ditahan di Polisi Militer Kondang Jaya, di Guntur. Dan semua yang kita panggil hari ini pun akan langsung kita tahan. Dan mereka akan kita tempatkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi, tidak hanya di Pondang Jaya saja. Kita punya beberapa tempat. Ada pusat Polisi Militer Angkatan Dalam, di sini, di dekat gambir. Ada lagi beberapa tempat lagi. Kami akan tempatkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, perada MI sudah jelas. Dia adalah salah satu dari mereka. Dan sejauh mana, ya kita juga masih, tapi mereka kan sudah di tangan. Perada MI sudah di tangan kita, walaupun masih di rawat. Di rumah sakit, teknik angkatan dan. Tetapi, statusnya adalah termasuk yang terperiksa. Jadi, ini kita juga berawal dari sini. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi.